Intro Oke sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita seru berjudul Film ini mengisahkan perjuangan para master 4 penjuru mata angin demi mengalahkan dewa ular raksasa yang lebih besar dari naga dengan segala dinamika kehidupan di dalam ibu kota kekaisaran yang sangatlah epik So tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai Awal film diperlihatkan seorang murid sebatang kara bernama Qin Ming sedang belajar dengan seorang guru master yin yang bernama Zhong Xing Qin Ming sejak kecil hingga dewasa selalu kesulitan dalam menguasai mantra perlindungan alias pertahanan Namun jangan salah walaupun dari sisi mantra pertahanan ia lemah tapi Qin Ming sangat hebat di bidang lainnya Salah satunya adalah jurus teleportasi Hingga dengan pedenya Qin Ming mempersilahkan sang guru untuk mengujinya So tanpa basa-basi master Zhong Xing pun segera menyerang lalu Qin Ming dengan cepat menggunakan jurus teleportasi untuk memuntahkan serangan sang guru Setelah itu sang guru tetap memperingatkannya bahwa sebagai calon pengganti dirinya sebagai master yin yang Menguasai mantra pertahanan adalah hal mutlak yang utama meskipun sudah ahli dalam berbagai bidang lainnya Di tengah perbincangan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan hentakan yang membuat tebing es tinggi bergetar hebat Menyadari hal berbahaya akan datang Sang guru segera memindahkan Qin Ming ke tempat aman Tak lama kemudian terlihatlah dari balik lapisan es sosok dewa ular raksasa yang sakti Saking saktinya wujud raksasa tersebut hanyalah bayangan sang dewa ular yang tubuh aslinya telah disegel oleh para master dari empat penjuru mata angin Dengan demikian dalam menghadapi makhluk raksasa tersebut guru Zhong Xing tak tanggung-tanggung Ia langsung memanggil tiga penjaga rohnya yang bernama anjing salju dengan kekuatan es Roh emas dengan kekuatan api dan pelukis gila yang menguasai pertahanan Mereka pun langsung melaksanakan tugasnya masing-masing Dan saat ingin menyerang ternyata bayangan dewa ular jauh lebih kuat dari perkiraan Bertepatan dengan itu Qin Ming datang kembali bersama murid lainnya Lalu raksasa tersebut tanpa basa-basi melancarkan serangan mematikan berupa panah taring beracun Seketika sang guru memerintahkan seluruh orang untuk menggunakan jurus pertahanan Nah disinilah nasihat guru terbukti Karena serangan monster terlalu cepat Qin Ming tak sempat menuntaskan mantra teleportasi andalannya Hingga beberapa taring beracun pun siap menerjang Namun tanpa disangka Qin Ming selamat karena ternyata sang guru melindunginya Dengan konsekuensi tubuh sang guru berkali-kali terkena taring beracun Melihat hal itu salah satu roh penjaga mengorbankan diri melancarkan serangan pamungkasnya Dengan masuk ke dalam mulut bayangan dewa ular lalu melendakkan diri dari dalam So dengan demikian bayangan dewa ular yang tak sekuat tubuh aslinya pun berhasil dikalahkan Setelah itu kesedihan tentu melanda Qin Ming karena secara tak langsung dirinya lah Yang menjadi penyebab sang guru harus sekarat menunggu ajal akibat racun dewa ular yang terus menjalar Di saat-saat terakhir itulah sang guru menobatkan Qin Ming menjadi penggantinya Sebagai master ini yang dan memberi misi pada Qin Ming untuk segera menuju ibu kota kekaisaran Karena tiga master yang lain pun pasti akan menuju ke sana untuk kembali menyegel dewa ular Yang akan segera bangkit dari dalam tubuh sang ratu Sang guru juga menceritakan bahwa 300 tahun lalu dewa ular raksasa pertama kali muncul di ibu kota kekaisaran Empat master dari penjuru mata angin pun datang untuk melawan Melihat kotanya dalam bahaya sang ratu mengorbankan diri untuk menjadi wadah agar dewa ular bisa tersegel Dengan demikian empat master pun berhasil menyegel dewa ular ke dalam tubuh sang ratu Dan setelah itu para master juga menempatkan empat patung penjaga untuk melindungi ibu kota kekaisaran Tugas mulia tersebut pun terus berlanjut dari generasi ke generasi demi menjaga ibu kota kekaisaran dalam kedamaian Lebih lanjut guru Zhong Xing juga berkata bahwa sang ratu memiliki tubuh abadi karena di dalamnya terdapat dewa ular yang tersegel Qin Ming pun terus bersedih sambil mendengarkan penjelasan gurunya Dan singkat cerita saat ini master Qin Ming pun sudah sampai di ibu kota kekaisaran Rupanya disana juga sudah datang salah satu master yang bernama master Boya yang sedang mengawasi ibu kota dari atas genteng Di tengah meriahnya malam ibu kota rupanya master Boya dan Qin Ming menyadari kehadiran siluman yang berada di sekitar manusia Mereka pun segera memburunya dan saat ditemukan siluman tersebut tertangkap sedang mencuri salah satu alat musik pusaka kekaisaran Master Boya langsung memanah tanpa ampun ke arah siluman Namun master Qin Ming tak tinggal diam Ia ingin mendengar dulu penjelasan dari sang siluman yang ternyata hanya ingin sebentar saja mengenang dirinya di kehidupan sebelumnya Dimana dahulu sang siluman pernah punya kekasih yang memainkan alat musik tersebut untuk kekaisaran Mendengar penjelasan itu master Boya justru merasa jijik Namun master Qin Ming perlahan mengambil benda pusaka tersebut dan mengulur waktu agar sang siluman bisa melarikan diri Hingga terjadilah pertarungan antara dua master yang berbeda prinsip Pertarungan pun diselesaikan dengan jurus teleportasi master Qin Ming yang membuat master Boya nyasar ke atap sebuah bangunan Dengan seorang diri malam pun semakin larut Qin Ming yang sedang berjalan disapa oleh siluman yang tadi ia selamatkan Siluman tersebut langsung berterima kasih padanya dan untuk balas budi sang siluman pun dengan ikhlas meminta dijadikan salah satu roh penjaga Master Qin Ming yang kemudian diberi julukan batu pembunuh Singkat cerita setelah semua master bermalam di penginapan khusus dari sang ratu Kesokan paginya hanya tiga master yang datang berkumpul ditemani oleh He So Yue yang merupakan general kekaisaran Ketiga master yang hadir adalah master Boya, master Qin Ming, dan master Long Ye Tapi tentu masih ada satu master yang kurang alias master Hong Ruo Apasnya tak lama kemudian salah satu pengawal mengabarkan bahwa master Hong Ruo telah meninggal Semua terkejut hingga akhirnya rapat dadakar pun dimulai Sang ratu dengan cepat memutuskan bahwa He So Yue dengan kekuatannya sudah mampu menggantikan master Hong Ruo untuk membantu tiga master lainnya Selanjutnya di tengah penginapan sambil melihat bekas luka master Hong Ruo Mereka saling mengingatkan bahwa pertama-tama tugas yang harus dilakukan adalah menangkap para siluman jahat Lalu mengambil inti energinya untuk diberikan pada empat patung penjaga Yang nantinya akan otomatis aktif saat dewa ular bangkit dan berfungsi membuat penghalang super kuat sebagai dinding pertahanan Agar dewa ular tidak bisa keluar menghancurkan wilayah di luar ibu kota kekaisaran Setelah itu mereka pun sempat curiga satu sama lain sebagai pembunuh master Hong Ruo Namun masalah itu dikesampingkan dahulu demi memprioritaskan misi utama mereka Dimana malam ini akan memburu para siluman jahat untuk diambil inti sarinya Dengan demikian saat malam tiba keempat master pun menjalankan tugasnya masing-masing Master Boya bertugas memberi inti sari pada patung penjaga kura-kura Master Long Ye memberi inti sari pada patung penjaga harimau Master He So Yue memberi inti sari pada patung penjaga burung vermilion Sedangkan master Kin Ming memberi inti sari pada patung penjaga naga Singkat cerita keesokan malamnya master Kin Ming mendatangi master He So Yue Karena sejak awal master Kin Ming merasa tak asing dengan wajahnya dan merasa seperti pernah kenal sebelumnya Ia juga mencurigai master He So Yue akan mengkhianati ratu untuk melakukan kudeta Karena selama ini telah menjadi jenderal kekaisaran Setelah itu Kin Ming pun terkejut dengan pengakuan master He So Yue Yang ternyata ia adalah wujud roh penjaga yang diciptakan oleh mendiang guru Kin Ming alias Zong Sing Yang ditugaskan untuk menjaga sang ratu karena ternyata guru Zong Sing dan ratu pernah saling mencintai Dan hanya guru Zong Sing lah yang memahami keadaan sang ratu yang menanggung beban sebagai wadah dewa ular Saat itu guru Zong Sing pun sampai mengorbankan umurnya agar dapat memberikan kekuatan yang selevel dengan dirinya kepada roh penjaga sang ratu yang tak lain adalah He So Yue Dari situ juga terungkap bahwa guru Zong Sing terpaksa meninggalkan sang ratu Karena hasrat cinta akan menjadi makanan lezat bagi dewa ular yang memungkinkan segel di dalam tubuh ratu dapat jebol sewaktu-waktu Setelah itu pertemuan pun berakhir dan tanpa terasa malam pun semakin larut Master Boya dan master Kin Ming terlihat sedang mengobrol santai Disitu Kin Ming bertanya mengapa Boya sangat benci terhadap siluman Boya pun menjelaskan bahwa ia sangat dendam pada siluman karena ibunya telah dibunuh oleh siluman waktu ia kecil Mendengar hal itu Kin Ming pun turut berduka dan Kin Ming juga membeberkan bahwa ibunya adalah siluman rubah yang telah dibunuh oleh manusia Selanjutnya Kin Ming merapalkan mantra pengingat masa lalunya pada Boya Sambil bercerita bahwa dirinya saat kecil telah diselamatkan oleh guru Zong Sing Dan dilatih namun setelah dewasa justru dirinya malah menjadi penyebab terbunuhnya sang guru Disitu juga diperlihatkan sang guru yang menyerahkan pedang bernama Fang Yue Yang dapat membunuh dewa ular raksasa kepada Kin Ming Hingga akhirnya diperlihatkan juga permintaan terakhir sang guru agar Kin Ming segera mengakhiri penderitaannya akibat menahan racun berbisa sang dewa ular Pantra pun berakhir dengan keduanya yang semakin memahami satu sama lain Sementara itu di tempat berbeda, Master Long Ye menemukan hal tak terduga Bahwa ternyata sang ratu dan generalnya alias Master He So Yue justru menginginkan dewa ular raksasa kembali bangkit Karena sang ratu menginginkan tubuh asli dewa ular dipindahkan ke tubuh He So Yue agar mereka sama-sama menjadi abadi Hal itu dikarenakan sang ratu sudah mencintai He So Yue yang ternyata sudah sejak lama mengubah wajahnya agar mirip dengan guru Zhong Xing alias majikan yang menyuruhnya menjaga sang ratu Dengan demikian He So Yue pun segera mengejar Master Long Ye Di tengah pertarungan, Master Kin Ming dan Mboya pun datang karena mendengar kegaduhan Namun sayangnya Master Long Ye berhasil dikalahkan dan detik-detik sebelum ajal tiba Master Long Ye memberitahu Master Kin Ming tentang rencana sebenarnya sang ratu dan He So Yue Ya lebih jelasnya ratu dan He So Yue sengaja mengundang para Master untuk membunuh mereka satu per satu Agar saat dewa ular raksasa bangkit sudah tak ada lagi yang mampu melawannya Tak terasa pagi pun tiba Sang ratu dan He So Yue langsung menuju tengah istana untuk mulai mengeluarkan dewa ular secara paksa dengan cara melahirkannya Karena hasar cinta sang ratu semakin besar, dewa ular pun mulai bereaksi Kin Ming dan Mboya berusaha menyelamatkan ratu Tapi He So Yue menyerang dengan teleportasi ganda hingga Mboya dan Kin Ming terpisah di tempat berbeda Untungnya ada Kin Ming yang memang ahli teleportasi Mereka berdua pun akhirnya bisa kembali ke tempat semula walau sedikit membutuhkan waktu Sementara itu setelah bersusah payah, akhirnya sang ratu berhasil mengeluarkan dewa ular dalam bentuk yang imut karena masih terpengaruh segel Kesempatan itu tadi sia-siakan He So Yue yang langsung memasukkannya ke dalam tubuh Seketika setelah itu, batas kehidupannya sebagai roh penjaga pun hilang alias menjadi abadi Saat Kin Ming dan Mboya kembali datang, mereka sudah terlambat He So Yue dengan kesaktiannya berhasil memaksimalkan kekuatan dewa ular yang kini telah bangkit menjadi tubuh aslinya yang super raksasa bahkan lebih besar dari naga pada umumnya Mereka terlihat berusaha keluar ibu kota Patung roh penjaga pun otomatis aktif menciptakan dinding pembatas untuk mencegahnya Tapi hal tak terduga terjadi Salah satu patung penjaga berwujud burung Vermilion tak bereaksi Melihat hal itu, Kin Ming jadi sadar bahwa He So Yue memang tak menjalankan tugasnya untuk memberi intisari siluman pada patung penjaga Di atas ular raksasa, sang ratu mendadak sedih melihat rakyatnya yang menderita dan kotanya yang hancur porak-poranda dengan kehadiran dewa ular raksasa Sang ratu merasa bersalah dan tanpa ragu memeluk He So Yue lalu mendorongnya agar mereka mati bersama Tapi tak semudah itu, He So Yue menggerakkan dewa ular untuk melahap mereka berdua tepat sebelum jatuh membentur daratan Di tengah kekacauan, Kin Ming pun segera mengeluarkan seluruh roh penjaganya Dua roh adalah warisan sang guru, sedangkan satu lagi adalah siluman yang sudah ia selamatkan sebelumnya Akibat serangan bertubi-tubi, akhirnya He So Yue pun turun tangan menghadapi roh penjaga yang menyerang sambil terus menerobos dinding pertahanan yang terlihat tak kuasa membendungnya Keadaan semakin kritis, Master Boya berinisiatif menggunakan darahnya untuk membangkitkan patung penjaga burung Vermilion Sedangkan salah satu roh penjaga mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Master Kin Ming Pertarungan antara roh penjaga lainnya dengan He So Yue pun semakin memanas Di tempat berbeda, terlihat Master Boya telah memberikan banyak darah pada patung penjaga burung Vermilion Hingga ia tak sadarkan diri tepat saat kedatangan Master Kin Ming Sementara itu, di arena pertarungan sungguh disayangkan Karena kedua roh penjaga Master Kin Ming berhasil dikalahkan He So Yue dengan tanpa bersusah payah Namun hal tak terduga terjadi Patung penjaga burung Vermilion bangkit hingga menyempurnakan dinding yang mengurung He So Yue beserta dewa ular Setelah itu, hal mengejutkan pun kembali terjadi Patung penjaga yang diberi darah bangkit menggunakan wujud Master Boya sebagai roh penjaga Kin Ming untuk sementara waktu Dan melakukan perlawanan sengit pada He So Yue Di tengah pertarungan, Kin Ming diam-diam teleportasi ke dalam tubuh ular dan menyelamatkan sang ratu Setelah berhasil keluar, Kin Ming langsung memberikan pedang Fang Yue pemberian gurunya pada Boya Yang membuat kekuatan pedangnya menjadi lebih sakti dan serangan pamungkas pun dilancarkan Namun hebatnya, He So Yue mampu menahannya hanya dengan satu tangan dengan mantra pelindung tingkat tinggi Melihat hal tersebut, sang ratu mengalihkan perhatian He So Yue dengan mengancam untuk bunuh diri Sang ratu juga mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya sudah tak abadi lagi semenjak dewa ular dipindahkan Bunuh diri pun dilakukan hingga akhirnya melemahkan pertahanan He So Yue hingga dirinya berhasil terkena tusukan pedang Fang Yue yang tanpa waktu lama membuat dewa ular musnah tak tersisa Bertepatan dengan habisnya waktu Boya sebagai roh penjaga Pertarungan ternyata belum selesai, karena He So Yue ternyata masih hidup dan mencabut pedang Fang Yue lalu melemparkannya ke tubuh Boya yang masih tak sadarkan diri Kin Ming mati-matian mengeluarkan jurus pelindung namun tak kuasa menahannya hingga pedang pun menembus dirinya Dan saat hampir mengenai Boya, disitulah Kin Ming berhasil membangkitkan jurus pelindung suci sekaligus teleportasi tingkat tinggi hingga membuatnya dengan cepat melompat ke arah He So Yue lalu menghabisinya Dan setelah beberapa saat, Master Boya pun kembali sadar dan bangkit dengan tubuh aslinya bersamaan dengan keadaan ibu kota kakaisaran yang semakin kondusif Hari-hari pun berlalu hingga tibalah waktunya perpisahan antara Master Kin Ming dan Master Boya lalu film pun berakhir So gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya, bye